Yang pemirsa guna kelancaran pemilihan Kepala Desa Serentak yang akan dikelar pada tanggal 29 Agustus 2022 mendatang, Polres Tanjung Jambung Barat menggelar apel pasukan gabungan guna pengamanan pada Pilkade Serentak. Sebanyak 430 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan Pilkade Serentak yang diikuti oleh 43 desa dan di 13 kecamatan tersebut. Senin 22 Agustus 2022, Polres Tanjung Jambung Barat menggelar apel pasukan gabungan dalam rangka pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 29 Agustus 2022 mendatang. Sebelum apel pasukan dikelar, Kapolres Tanjung Jambung Barat AKBP Muharman Arta mengecek kesiapan personil dan peralatan personil dengan harapan pada Pilkade Serentak tersebut dalam kondisi aman dan kondusif tanpa hambatan apapun. Kapolres Tanjung Jambung Barat AKBP Muharman Arta dalam sambutan singkatnya menyampaikan, apel gelar pasukan diselenggarakan untuk mengecek kesiapan personil, peralatan, dan seluruh aspek pengamanan termasuk sinergisitas dan solidaritas komponen penyelenggara. Dengan maksud menunjukkan kesiapan penyelenggaraan pengamanan kepada publik sehingga menumbuhkan ketenangan, rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat selama Pilkade Serentak 2022 berlangsung. Pilkade Serentak Untuk diketahui pada Pilkade Serentak yang akan dikelar pada 29 Agustus 2022 mendatang, terdapat 43 desa di 13 kecamatan, dan terdapat mata pilih sebanyak 51.820 pemilih dan peserta yang mengikuti Pilkades ini sebanyak 141 orang dan jumlah TPS sebanyak 155 TPS.